Majelis Haki menggelar sidang ke-23 kasus kematian Myrna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Kita langsung bergabung dengan Nori Utari yang saat ini berada di pengadilan negeri Jakarta Pusat Nori. Apa agenda sidang untuk hari ini Nori? Ya Rudy benar sekali bahwa saat ini sedang dilaksanakan yaitu sidang lanjutan kematian Wayan Myrna Salihin untuk ke-23 kalinya. Dimana agenda pada hari ini yaitu pemeriksaan saksi ahli yang merupakan saksi yang berasal dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Dan saksi ahli ini adalah ahli toksikologi asal Australia bernama Michael Robertson. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Michael bahwa takaran cyanida yang bisa menyebabkan kematian seseorang adalah sebesar 2,9 miligram. Yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu pun juga tergantung dari berat badan seseorang. Dan pada dasarnya pada persedangan yang saat ini berlangsung Michael mengakui bahwa pihaknya sama sekali tidak mengikuti proses yaitu pemeriksaan atau penelitian pengambilan cairan. Yang diambil dari tubuh Myrna hingga Myrna diberikan formalin. Sehingga Michael hanya mengacu pada barang bukti yang ada. Dan dua bukti yang menjadi fokusnya adalah barang bukti yang berisikan cairan pertama yang diambil dari tubuh Myrna yaitu 70 menit setelah kematian Myrna. Dimana dalam cairan tersebut sama sekali tidak terkandung cyanida. Dan pada barang bukti selanjutnya dimana ada cairan yang diambil di tempat yang sama yaitu organ lambung yang diambil tiga hari setelah kematian Myrna. Dan juga dalam kondisi dimana Myrna sudah diberikan formalin dalam cairan tersebut terkandung yaitu cyanida. Dengan takaran sebesar 0,2 miligram cyanida. Dan oleh sebab itu Michael meragukan adanya cyanida yang masuk ke dalam mulut Myrna mengingat memang menurut Michael bahwa seharusnya jika masuk ke dalam cyanida masuk ke dalam tubuh Myrna seharusnya dalam waktu yang sangat cepat cyanida akan menjalar ke seluruh organ lainnya. Termasuk juga hati, otak dan juga air seni. Namun ternyata dalam kenyataannya tidak ada cyanida pada saat hari pertama pengambilan cairan. Dan juga pada penelitian baik pada hari pertama dan hari ketiga untuk organ lainnya baik jantung, air seni dan juga otak tidak terkandung sama sekali cyanida di dalam tubuh Myrna. Oleh sebab itu Michael menegaskan pihaknya sangat meragukan apabila cyanida masuk ke dalam tubuh Myrna. Dan juga Michael menyatakan bahwa apabila cyanida tersebut hanya terkandung di dalam lambung dari Myrna seharusnya tidak menyebabkan kematian kepada seseorang. Dan juga Michael meminta kepada majelis hakim agar majelis hakim mempertimbangkan kembali faktor-faktor lain. Kemungkinan, tidak menurut kemungkinan menurut Michael bahwa cyanida tersebut tercampur yaitu dari zat lain setelah diambil cairan tersebut pada hari ketiga. Sehingga Michael meminta kepada majelis hakim untuk tidak hanya fokus pada masuknya cyanida ke dalam mulut dari Myrna, tapi juga diperhatikan faktor-faktor lainnya. Dan juga keterangan yang disampaikan oleh Michael ini juga senada. Dengan yang disampaikan oleh saksi ahli lainnya yaitu saksi ahli toksikologi asal Universitas Indonesia di mana keduanya bersepakat bahwa tidak ada cyanida yang masuk melalui tubuh Myrna. Rudy? Ya, baik Nori Utari, ini kalau kemarin saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa sudah selesai. Ini untuk saksi dari pihak Jessica Wongso sendiri, ini sampai kapan nanti akan diajukan? Ya Rudy, bawa informasi yang kami terima bahwa total saksi yang akan dihadirkan dari kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso adalah sekitar 15 saksi. Dan rencananya bahwa saksi, pemeriksaan saksi ini akan selesai pada esok hari, yaitu tempatnya pada hari Kamis dan nantinya setelah pemeriksaan saksi ini selesai akan dilanjutkan pada pemeriksaan langsung terhadap terdakwa yaitu Jessica Kumala Wongso dan dilanjutkan pada pernyataan atau pengumuman dari penuntutan yang disampaikan oleh JPU. Namun informasi yang kami terima belum bisa diketahui secara pasti siapakah saksi terakhir esok yang akan ditampilkan oleh kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso.